Korban bernama Sri Kunarti ini ditemukan keponakannya yang hendak mengantarkan makanan. Warga dan kerabat sempat mencari nenek yang tinggal sendiri di dalam rumahnya di Dusun Proto Wetan Desa Proto Mulyo Kecamatan Kalibungu Selatan. Saat banjir datang, kerabat sempat mendatangi rumah korban dan mencarinya, namun tidak melihat karena air sudah tinggi. Awalnya warga menduga korban sudah menyelamatkan diri sebelum banjir datang, sehingga tidak ada yang curiga. Tinggal sendirian. Itu pas banjir tadi gimana, Mas? Pas banjir tadi sudah dicari? Sudah dicari, ketemu. Jumlah apa tadi, Mas, harinya? Ketar jam setengah delapan. Terus setelah itu ketahuannya? Ketahuannya Mahlid mau dikasih makan. Terus malah. Ada yang lihat, sudah tidak ada. Jadi sembunyi di bawah kolom meja. Padahal sudah tempat cari di sini, Mas, ya? Betul, ya? Petugas dari Polsek Kaliwungu dibantu Sarah BP BD Kendal, kemudian mengevakuasi jenazah korban dari dalam kamar. Dari Kendal, tim Liputan TVKU melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!